Intro Mengawali informasi pertama pemirsa, bahan bakar minyak atau BBM seperti solar, pertalite dan juga pertamaks resmi mengalami kenaikan. Naiknya harga BBM tersebut terjadi pada pukul 14.30 sore yang menyebabkan panik buying, masyarakat berbondong-bondong antre di SPBU guna memperoleh BBM dengan harga lama. Seperti yang terlihat di SPBU Jalan Gajah Mada Kaliwatas Jumper ini, yang sejak siang hari dipadati masyarakat pembeli BBM. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah pusat resmi menaikkan harga BBM untuk jenis solar, pertalite dan juga pertamaks. Dengan rencian sebagai berikut, untuk solar sebelumnya di harga Rp5.150, naik menjadi Rp6.800 per liternya. Pertalite sebelumnya Rp7.650, naik menjadi Rp10.000 per liternya. Sedangkan pertamaks sebelumnya Rp12.500, naik menjadi Rp14.500 per liternya. Sontak kenaikan harga BBM tersebut membuat kaget dan panik masyarakat yang mengaku keberatan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Pertalite dari mana? Siapa dia? Dari Rame. Sebelumnya kan belum ada informasi ini, kesannya kan mendadak itu. Menurut Mas sendiri seperti apa itu? Kalau saya sih nggak apa sih, nggak ada pilihan ya. Jadi harus terima, nggak ada. Tahu, 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 tahu. Pertalite. Pertalite yang biasanya pakai apa? Sering pakai apa? Pertalite sih. Pertalite ya? Iya. Menurut jendangan, kenaikannya itu masih normal atau terlalu mahal? Mahal sih, menurutnya. Mahal ya? Tahu ya, pemerintah, kejangan kita yang dikira-mahal, ya terima, nggak ada dilihat ya. Sementara itu, menurut pengawas SPBU, pembeli terlihat ramai setengah jam sebelum kenaikan harga. Antrean mengular baik pembeli roda 2 maupun roda 4. Namun, usai harga naik, kondisi antrean berangsur normal. Kalau dari pagi saya, biasa-biasa aja ya, mas ya, itu nggak terlalu antrikan. Soalnya juga kabarnya kita baru dapet info itu sekitar jam setengah-setengah 2.00. Jadi mungkin pas habis itu. Jadi mungkin memang sudah isunya, sudah ini ya, habis gembar-gembur. Jadinya mungkin pas langsung aja antrian kali jam. Tapi setelah kenaikan, saya sudah lama lagi sih. Kalau dari tadi sih, mas, kebetulan saya kan nggak di luar ya, saya cuma mantau dari sini aja. Saya sebenarnya, sebenarnya sih nggak, saya cuma mungkin karena kelihatan antrian panjang. Jadi yang belakang itu kelihatan langsung ngikut aja, ngikut antri aja gitu. Sekitar panjangnya saya barusan, mas, sekitar jam 2-an. Sudah jam mau ini, sudah jam mau naik. Karena menaiknya jam setengah 3, kita harus gerti harga jam setengah. Sebelumnya itu, mas, sebelumnya itu dari tanggal 30 lah ya. Jadi tanggal 30 sudah mulai ngerti panjang. Dari Jombor, Yudisa di Jombor 1 TV, melaporkan.